Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya ini dan kesempatan video kali ini saya akan membuat review singkat saja dari barang yang saya beli dari online software saya yaitu dari Shopee nah barangnya apa disini sesuai dengan judulnya yaitu disini ada sebuah krimcat yang saya beli dari online software Shopee nah sebelum masukkan individu saya akan lagi bagikan belum subscribe channel YouTube saya segera subscribe channel YouTube saya dengan cara kalian like comment share dan subscribe nyalakan juga lonceng di pojok kanan bawah ini bagi kalian sudah saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya bagi kalian yang belum segera subscribe karena subscribe itu berarti di sini ada sebuah frame cash yang saya beli dari online shop kalian pasti bertanya-tanya bang kenapa beli frame cash karena sebenarnya saya sudah membeli sebuah aksen cam yaitu merek 3kb Pro lima apa Edition mk3s seperti ini nah bagaikan yang minat juga untuk aksen cam ini ini ada dua model yaitu yang warna black ice stabilizer dan juga warna white angle saya warna Gray dan disini dipakai pembelian dari Brika B Pro ini saya beli dari online shop senilai 1 juta 300 itu sudah paket lengkap sudah bonus dengan mounting-monting banyak dan juga ada bonusnya remote control microphone dan juga kaosnya guys itu dari Brika Indonesia juga resmi dari official realstore nya saya beli harganya harganya 1 juta 300 dan ada garansinya sekitar satu tahun guys nah disini saya beli frame cash lagi untuk aksen cam saya pasti kalian bertanya-tanya kenapa beli frame cash karena dipakai pembelian dari aksen cam nya itu sudah ada frame cash nya ya guys ya untuk frame cash modelnya seperti ini guys ya ada dua buah model untuk frame cash dari aksen cam B Pro 25 AP Edition yang pertama itu frame cash yang waterproof water resistant ini kedalaman 30 meter ini untuk swimming untuk berenang di laut walaupun di kolam berenang ini bagus guys modelnya seperti ini kesihatan kaca ini anti-air untuk kedalaman 30 milimeter guys 30 cm mungkin kenapa saya tidak memakai ini karena kalau ini saya pakai untuk ngevlog saya gunanya membeli aksen cam ini untuk ngevlog jadi kalau saya pakai ini kurang bagus kurang worth karena ini terlapisi oleh kaca seperti ini guys ya jadi viewnya tidak langsung terkena ke luas ke area luas jadi kemungkinan yang gambarnya kurang bagus ya hasilnya makanya saya beli yang modelnya seperti ini frame cash nya ini juga worth it banget ini guys bahannya halus banget pokoknya bagus banget sih guys ya saya kalian lihat sendiri ini dalamnya juga ada busa-busanya seperti ini halus banget ini worth it banget harganya sekitar Rp40.000an saya beli dari online shop nah sebenarnya dari aksen cam B Pro 5 AP Edition disini ini sudah ada frame cash yang model terbuka seperti ini tapi ini saya kurang worth it kurang bagus saja guys bisa kalian sendiri ini frame cash nya perbedaannya sangat jauh banget ini saya beli harganya Rp48.000 ya kesempat sekitar Rp40.000an seperti ini disini ada sistem pengunciannya seperti yang model ini jadi lebih worth it lebih bagus ya guys ya kalau ini tidak ada sistem penguncian jika kita pasang aksen cam nya modelnya seperti ini kita coba akan pasang saja tunggu dulu 5 menit kemudian untuk aksen cam nya seperti ini ya tampilan belakang seperti ini layarnya untuk tampilan samping yang terbuka tampilan atas dan tampilan bawah seperti ini dan juga untuk tampilan depannya seperti ini terbuka banget ya guys ya terbuka banget tulisannya dan ini tidak ada sistem penguncian ini bisa jatuh juga sih guys walaupun ini kencang tapi saya kurang recommended karena bisa jadi kalau kita jatuh amit-amit kita crash atau kita terguncang naik motor itu jalan berlobang itu bisa copot juga guys jadi saya kurang recommended pakai ini bawaannya guys ya ini saya beli juga sebenarnya frame cash ini untuk memasang microphone ya guys ya kalau ini saya pakai ini bisa saya omongin tadi ini hasilnya kurang bagus dan ini untuk memasang microphone juga tidak bisa karena tidak ada lubang untuk microphone ya guys ya jadi tertutup semua ini cocoknya untuk berenang-berenang di laut guys nah kalau seperti ini bagus banget guys ya untuk frame cash nya kita akan coba pepasang masangnya nah sini sistem pengunciannya juga rapi banget rapet nah seperti ini goyang mau jatuh mau apapun ini tidak akan jatuh aksen cam nya karena ini modelnya terkunci dari atas ya sistem pengunciannya nah untuk tampilan layarnya seperti ini untuk tampilan yang samping disini tempat microphone nya guys ya ini terbuka bisa taruh microphone dan ini untuk ngecasnya dan ini ada tempat memori tapi tempat memori tertutup ini enggak masalah ya tidak berguna juga terus untuk bagian atas ini terbuka secara sendiri ini tombol wifi nya ini connect bagus banget terus ini tombol atas bawah ini tidak berguna juga kalau asin cam nya sudah direkam atau sudah untuk merekam guys ya Nah untuk tampilan depan seperti ini ini bagus banget tidak ada kataan jadi ini bisa dipakai di keseharian untuk vlog-vlog motor khususnya saya pakai ini untuk motovlog ya ini bagus banget sekarang sendiri nah ini tempat microphone nya seperti ini guys jadi ini terbuka bisa naruh untuk microphone jadi gampang beda dengan ini yang tidak ada tempatnya jadi kurang recommended dan ini juga saya kurang recommended banget untuk bahannya juga ini plastik ya guys ya plastik plastik atom seperti ini dan ini bahannya kasar guys ya takutnya membuat lecet dari bodi dari asin cam nya kalau ini bahannya saya bisa pastikan lembut banget halus dan didalamnya juga ada busa-busanya untuk penahannya jadi tidak bikin lecet asin cam nya dan untuk bawahnya juga ini seperti ini ini beda banget kalau seperti ini kalau ini yang bawaannya ini modelnya seperti ini ini bakal banyak menambah mounting guys ya kalau ditaruh di moncong helm khususnya helm full face ini biasanya akan menambah banyak mounting ya guys ya itu kurang worth it juga karena bisa membuat helm terasa lebih berat guys ya Nah kalau seperti ini tinggal kita pasang saja guys ya nih tinggal kita pasang mounting mungkin tambah satu mounting lagi sudah cukup ya guys ya untuk ditaruh di moncong helm karena modalnya seperti ini bisa sistem pengunciannya dan sini sudah ada pengunciannya juga sangat worth it sangat bagus banget pokoknya recommended banget bagikan yang minat untuk frame case ini khususnya untuk Bricka B Pro 5 Alpha Edition Mark 3s Mark 2s untuk helm Akaso Yicam dan juga action cam GoPro juga itu bisa guys ya kalau seteran di tokonya itu nanti akan saya tunjukkan di atas gambarnya salah tempat pembeliannya ini untuk GoPro Hero juga ada untuk dipaksinya juga sebenarnya ada tulisannya juga jangan kalau kalian bisa melihat ini ada tulisan GoPro Hero 567 ini bisa dipakai untuk GoPro Hero 567 juga jadi ini recommended banget untuk segala model action cam ini bagus cocok dan harganya cukup murah juga bagi kalian yang minat nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi guys tinggal kalian cek saja lewat Shopee oke kayaknya sekian dulu video ini review tentang sebuah frame case yang saya rekomendasikan banget untuk kalian khususnya bagi pemula untuk link pembelian dari action cam nya juga bagi kalian yang minat nanti linknya akan taruh di kolom deskripsi juga tinggal kalian cek saja guys ya sekian dulu video saya sudah akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati video jangan lupa kalian like comment share dan subscribe dan jangan lupa juga lonceng di bawah jok kanan bawah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati